Karena itulah demokrasi itu memerlukan kecerdasan Seorang pemimpin dalam demokrasi itu adalah yang cerdas Yang mau berdialog dan berdialektika Kemungkinan negara di abuse itu sangat banyak Dan kadang-kadang kita gak tau, tiba-tiba udah jadi Kalau negara ini mau mekuat, rakyat itu mau sejahtera Curigalah kepada negara supaya negara itu berbuat baik terus Perpindahan konsentrasi kepada rakyat itu tadi Menyebabkan di dalam demokrasi justru negara itu yang harus kita curiga Sebab tadi itu Thomas Paine itu menulis Apa namanya, common sense Satu leaflet kecil tahun 1700 Itu pikiran abad 18 Ini filosof yang menentang ketidaksetaraan posisi Antara Inggris Raya sebagai super power waktu itu Dengan koloni-koloninya Tapi disitu dia memakai istilah A necessary evil itu Negara itu semacam kejahatan yang kita perlukan Karena begini, dalam Islam tadi yang saya katakan Ini kan kita mau, ini lahir ke dunia ini kan tanpa negara Sebelumnya Adam dan seterusnya nabi-nabi itu kan lahir ke dunia ini tanpa negara Dia itu menyembah Tuhan Langsung kepada Tuhannya Tetapi tiba-tiba muncul intervensi Dan berupa lembaga-lembaga Dan diantara lembaga itu adalah lembaga yang disebut negara Nah negara-negara ini Atau lembaga-lembaga ini Tiba-tiba dia menjadi Mengambil alih Kebebasan kita Mengambil alih hak-hak kita Merampas apa yang kita punya Akibatnya adalah Dia menjadi kejahatan baru Tetapi karena kalau tanpa negara kita ini bisa perang Ya bisa sengketa Maka kita sebut dia A necessary evil Terpaksa kita Terima dia Tapi kita harus waspada Kewespadaan itulah yang kita Impose Kita dorong Melalui meningkatkan kebebasan Melalui membuat kebebasan itu Bahkan curiga kepada negara Nah sistem kecurigaan kepada negara itu Yang dilembagakan dalam demokrasi Dalam trias politika itu Dalam elemen-elemen Negara Pasar Rakyat Media Sosial media NGO Dan seterusnya itu Mengontrol Kemungkinan negara itu Di abuse Begitu Teman-teman Kemungkinan negara di abuse itu sangat banyak Dan kadang-kadang kita gak tau Tiba-tiba udah jadi Dan kita kemudian terkunci dan tidak Maka kita curiga terus Harus curiga terus Kalau negara ini mau mekuat Rakyat itu mau sejahtera Curigalah kepada negara Supaya negara itu berbuat baik terus Jangan ada tempat bagi kejahatan Karena sekali lagi Mereka manusia biasa juga Yang ada dalam negara dengan yang jadi rakyat itu sama Moralnya juga sama Kadang-kadang disana karena banyak godaan Menjadi jahat dan bejat Kembali ke tadi itu Control over the state ini Kita harus Control yang harus kita perkuat tadi itu Karena kita tadi Sekali lagi Dalam demokrasi itu Rakyat lebih penting daripada negara Kita curiga Ya negara itu Berbuat yang tidak-tidak Nah Negara kalau mau kuat Jawab aja Kalau ada masalah Jawab aja Jangan diambil pribadi Ya Lalu kemudian Wah ini mau Mendelegitimasi negara Wah ini mau mendelegitimasi KPU gitu loh Kata anak-anak sekarang Pret Memang harus begitu Supaya anda kerja bener itu Karena dibayar Digaji Dikasih uang Dikasih fasilitas Kita curiga sama anda Siapa bilang anda bekerja Mau memperbaiki Rakyat Memperbaiki negara Jangan-jangan anda lagi Sekongkol Anda lagi main mata Petahana penyelenggara pemilu Tapi juga lagi bertanding Curigai dia Jangan-jangan semua ini diatur Supaya dia menang lagi Begitu cara berpikir negara Jadi gak usah khawatir Memang itu maksudnya Memang itu maksudnya Sekali lagi Oposisi Kita berkuat Saya sering mengatakan Teorinya dalam trias politika itu Kita itu Membangun sistem Kewaspadaan Dan kecurigaan itu Supaya negara Tidak berbuat salah Kalau tidak Bahaya Orang ini pegang uang Pegang militer Kalau gak dicurigai Bahaya Dia bisa macam-macam Dia bisa keenakan Nah maka di dalam Sistem pemerintahan Ada dua sistem Yang kita bandingkan Presidensialisme Dan Parlamentarisme Di dalam presidensialisme itu Rakyat memilih presiden Dan juga memilih Legislatif Artinya Dalam trias politika Rakyat memilih Yang akan menjalankan Undang-undang Dengan fasilitas Yang Dan kekuasaan Dan juga memilih Yang akan mengawasi Ya Dan membuat undang-undang Mengawasi jalannya pemerintah Saya sering mengatakan Rakyat waktu masuk TPS Pilih presiden Dia bilang Nih saya kasih uang Saya kasih kekuasaan Jalankan pemerintah Tapi waktu Milih anggota DPR Dia bilang Saya tidak kasih kamu uang Saya tidak kasih kamu kekuasaan Sebesar presiden Tapi aku kasih kamu kekuasaan Untuk mengawasi presiden Kamu gak bisa dipidana Karena kamu bicara Mengkritik pemerintah Habisi dia itu Periksa itu Uangnya banyak Saya kasih itu Jangan sampai abuse Jangan sampai korupsi Begitu cara kerjanya Dalam parlementer Bahkan lebih seru Karena parlementer Parlement yang membentuk Pemerintahan Saya sering mengatakan Di dalam negara-negara Parlementer itu Oposisi dibiayai oleh negara Itu lebih banyak Kenapa oposisi dibiayai Lebih banyak Karena kita harus Kontrol ini Pemerintahan yang pegang Uang dan kendali Kekuasaan itu Maka oposisi Karena gak punya Akses kepada kekuasaan Digaji lebih banyak Dibiayai lebih banyak Oleh negara Supaya ngontrol Awas itu Itu Apa namanya Coalition itu Apa namanya Ruling coalition itu Bisa bahaya itu Itu yang Menjadi prinsip Nah Kembali kita sekarang ke Apa yang terjadi Di Indonesia ini Karena kegamangan Naratif ini tadi Akhirnya ini yang gini-gini Ini gak dipahami Akhirnya gusar Gelisah sendiri Pemerintah takut Rakyat kok curiga Ini udah Mendelegitimasi negara Karena itu harus dikontrol Pikiran mereka harus Dikontrol Harus di edit Pikirannya itu Omongannya harus kita jaga Status sosial media harus dijaga Dia ngomong apa Kalau mereka menjatuhkan pemerintah Ini adalah teror Dan kita harus tangkap Bisa preemptive Ditangkap Wah 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 Ini meleset otaknya itu kejauhan Makanya saya bilang Demokrasi harus dipimpin oleh orang pintar Karena kita akan Mengeksersis Negara yang Apa namanya Kompleks Demokrasi itu Sistem yang paling kompleks Karena dasar dari mandatnya itu adalah Restu rakyat Ya Public gitu loh Sesuatu yang dinamis Kalau dasar kekuasaan itu darah Anda anak raja Karena itu anda jadi raja Darah itu gak berubah Kuat dia Tapi kalau dasarnya itu hanya suara rakyat Itu berubah Rakyat punya mood Punya pendapat yang berubah-rubah Sehingga kekuasaan itu Sehingga kekuasaan itu labil dia Seperti nilai mata uang Seperti harga saham Itu demokrasi Itu demokrasi Kalau dasar Atau orang menyelenggarakan kekuasaan Kalau mau kuat itu Dasarnya itu tentara Dasarnya itu Moncong senjata Itu orang kaku Gak bisa Sedikit-sedikit Senjata bicara Makanya totalitarianisme itu Dijaga dengan Dasar-dasar Yang Undebatable Gak bisa kita bahas Tapi demokrasi Basisnya adalah Suara rakyat Yang labil Hari ini setuju Besok gak setuju Rakyat Maunya begitu Karena itulah demokrasi itu Memerlukan kecerdasan Seorang pemimpin dalam demokrasi itu Adalah yang cerdas Yang mau berdialog Dan berdialektika Membuka pikiran Katakan Ini pikiran saya Apa pikiran anda Saya terima pikiran anda Let's debate Jangan kabur Lalu kemudian Menggunakan pasal-pasal karet Untuk menekan orang Itu keliru Ini berbahaya